Intro Perda Retribusi Peternakan Disosialisasikan Pemirsa, Peraturan Daerah atau PERDA tentang retribusi bidang peternakan tahun anggaran 2024 Disosialisasikan oleh Pemerintah Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah Melalui Dinas Peternakan Kabupaten Nabire Kegiatan sosialisasi ini dibuka secara resmi oleh Dr. Hewan Idewa Ayudwita Jumat 7 Juni 2024 bertempat di Hotel Mahavira II Kegiatan sosialisasi tersebut diikuti oleh 50 orang peserta Di antaranya pelaku usaha, pemotong sapi, pemotong babi Serta pemasok dan penjual daging babi hidup di pasar hewan dengan menggunakan fasilitas pemerintah Dalam sambutannya, Iwayan Dewa Ayudwita menyampaikan Sosialisasi ini memiliki tujuan penting dalam upaya meningkatkan pendapatan daerah dari sektor peternakan Serta menjadi landasan yang kuat dalam mengoptimalkan potensi peternakan di Kabupaten Nabire Dalam penyampaian materi Dewita menyampaikan ada 3 potensi peternakan yang ada di Nabire Yang bisa dikembangkan seperti ketersediaan lahan yang luas Jenis ternak yang bisa dikembangkan seperti sapi, babi, unggas, dan burung walet Serta permintaan pasar lokal yang terus meningkat Tantangan besar penjual dan peternak yang ada di Nabire Lanjut Dewita, keterbatasan teknologi dalam pengelolaan peternakan, infrastruktur yang masih kurang memadai Serta perubahan iklim yang dapat mempengaruhi produksi ternak Materi retribusi peternakan dilanjutkan oleh Francisco M. Macker Selaku kepala bidang sarana dan prasarana Dinas Peternakan Kabupaten Nabire Dalam pemaparannya akan melakukan pemungutan retribusi yang segera dilaksanakan oleh Dinas Peternakan Kabupaten Nabire Atas dasar perda Kabupaten Nabire yang dimaksud Kata Francisco, retribusi kandang sapi kerbau kuda perharinya sebesar 10.000 rupiah Kandang kambing babi perharinya sebesar 7.000 rupiah Rumah inap hewan ternak perharinya sebesar 10.000 rupiah Timbangan setiap satu ekor sapi kerbau kuda perhari sebesar 3.000 rupiah Timbangan satu ekor kambing babi sebesar 2.000 rupiah Disinfektan setiap satu ekor sapi kerbau kuda perhari sebesar 3.000 Disinfektan satu ekor kambing atau babi sebesar 2.000 rupiah Dari hasil kegiatan pelaku usaha peternakan selaku peserta sosialisasi menyempakati Waktu pemungutan retribusi terhitung sehari setelah kegiatan sosialisasi dilaksanakan Dengan memperkenalkan 3 pemungut resmi Dinas Peternakan Kabupaten Nabire Terima kasih telah menonton!